Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aceh Bule dari Aceh Bule Diary Hari ini gue kedatangan temen gue Sahabat lama, partner gue di Bandung juga Dia kemarin cerita Eh sob, motor gue di ketuaan nih Dulu dia pake enak selama sekali Terus kemudian Diskusi panjang lebar Akhirnya diputuskan lah Dia beli Honda ADV ini Ini versi ABS And then umurnya baru 24 jam mungkin ini motor Tapi Seperti yang sudah kita duga sebelumnya Ini motor power deliverynya akan sangat smooth Itu yang pertama di komplain akhirnya Seperti dugaan kita Ini motor smooth sekali deliverynya Suspensi dia puas Riding position komplain sedikit Nanti gue ceritain Kenapa Terus soal suspensi sudah dia oke Power delivery dan riding position Jadi di video ini gue akan coba dulu Motornya Apakah sama seperti opini dia Karena posturnya more or less durit gue sama dia Terus kemudian kita akan cari solusi buat dia Kira-kira apa yang cukup tidak mahal Tapi bisa memenuhi apa yang dia inginkan Saktikan video berikut ini Oke Sekarang kita coba dulu Motornya Pertama-tama gue akan cobain Riding position dulu Karena ini yang paling gampang dan Langsung kesentuh Ternyata memang Stang memang kurang tinggi sedikit Dan kurang lekuk sedikit ke dalam Kalau ini Mungkin bisa lebih tinggi 3 cm Mungkin lebih Lebih nyaman Well oke Ini nanti bisa kita Pasang di Sesi berikutnya Gue akan informasi ke Mesin dulu Sama CVT Apa yang kita bisa lakukan Kita tes dulu sekarang Powernya Bisa dapat berapa Akselerasi Oke let's go Dari pengetesan CVT standar Power Fabric 0-60 km per jam Itu mendapatkan waktu Sekitar 7,23 detik Ini sudah Sudah bisa kita analisis Kalau memang Ini yang paling gampang Adalah Sebelum ngoprak-ngoprak yang lain Kita mulik CVT dulu Jadi kita pertama Coba pakai Per belakang Kita kerasin sedikit Dengan menggunakan Per dari PCX 150 Thailand Lebih keras Tingginya kelihatan Beda dengan Di ADV standar 150 Oh iya By the way Detailnya nanti Untuk review ADV dan Tutorial Pemasangan CVT nya Bisa dilihat Di vlognya Kan Antok Di Antok Motovlog Oke setelah Pernya kita pasang kembali Saatnya kita tes Kembali Let's go Kita tes Ternyata dengan Menggunakan Per PCX 150 Thailand 0-90 km per jam Waktunya lebih jelek Jadi 8,08 detik So Dari sini sudah kita bisa simpulkan Kalau kita akan langsung Ganti roller Nah kita pakai roller Kebetulan dapatnya Kitako ini 14 gram Ini kita dapatkan di Aftermarket Banyak sekali Dari 20 gram Bawaan standar Harganya kira-kira 130 ribuan Gak terlalu mahal juga Untuk per tadi Sekitar 60 ribuan Dari fisik kita bisa lihat 20 gram Dan 14 gram Ini Yang merah 14 gram Yang standar 20 gram Kita pasang kembali Sekarang kita lihat Gimana hasilnya Let's fly Oke Dengan Per kombinasi PCX 150 Thailand Dan roller Kitako 14 gram 0-60 km per jam Kita dapatkan 6,12 detik Well Sudah Sangat lumayan Jauh dari Standarnya Gue sudah membereskan Tantangan temen gue Supaya Motornya Lebih enak Dari aslinya Karena rumahnya Naik turun Semoga ini Temen gue happy Buat teman-teman Semoga Bermanfaat Dan semoga Informasinya berguna Juga buat kalian Sampai disini dulu videonya Sesuai dengan Pesan gue Selalu Kalau naik motor Utamakan selamat Hormati pengendara lain Dan kalau naik motor Tetap di bawah Sampai ketemu lagi Di Acemuli Daeri Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.